Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi COVID-19 masih terjadi Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian POSKOTA Edisi kami 11 November 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap POSKOTA Di edisi kali ini, diantaranya ratusan buruh berunjuk rasa di depan gedung balai kota DKI Jakarta Menuntut upah minimum provinsi tahun 2022 naik 10% Sedikitnya ada 4 tuntutan dilontarkan masa aksi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Asosiasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh lainnya 4 tuntutan tersebut disampaikan para buruh kepada pemerintah Yaitu menaikkan UMK dan UMP tahun 2022 sebesar 7-10% Berlakukan upah minimum sektoral Yaitu UMK tahun 2021 dan UMK tahun 2022 Batalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan disahkan Mahkamah Konstitusi Dan cabut Undang-Undang Cipta Kerja Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria Dia mengatakan runutan kenaikan UMP harus dibarengi dengan pertimbangan mengenai efek pandemi COVID-19 Yang juga berpengaruh pada pendapatan sejumlah pengusaha Berita selanjutnya berita kriminal Seorang karyawati menjadi korban perampokan bermodus ban gembos Uang 400 juta rupiah melayang Nasib Nas tersebut menimpa korban berinisial GS saat bersama supirnya Hendak makan siang di depan restoran siap saji Jalan Pantai Indah Utara 2 Penjaringan Jakarta Utara Berdasarkan keterangan yang dihimpun poskota Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat Dua orang yang merupakan seorang supir dan karyawati berinisial GS Mendapat tugas dari perusahaan properti untuk mengambil uang sebesar 400 juta rupiah dari sebuah bank Karyawati ini sudah lama dipercaya untuk menyetor dan mencairkan uang milik perusahaan dari bank Demikian pula pada kemarin siang selepas mengambil uang Karyawati dan supirnya mampir ke restoran siap saji untuk makan siang yang jaraknya dari bank sekitar 2 km Di tempat itulah kedua pelaku yang memang telah sebelumnya sudah memantau gerak-gerik korban beraksi Pertama diduga pelaku menggembos si ban mobil sehingga ketika kedua korban keluar dari restoran Salah seorang pelaku memberitahu bahwa ban mobilnya gembos Diberitahu bannya gembos, supir kemudian memeriksa dan sementara sang penjahat pura-pura mengajak GS mengobrol Saat sedang mengganti ban, penjahat satunya lagi langsung mengambil bungkusan uang yang saat itu ditaruh oleh korban di bawah jog depan Berita utama terakhir yang menjadi seratan pos kota masih dari serial kisah nasib benda purbakala Dimana dalam edisi kali ini pos kota mengangkat wali kota Bekasi telah menutup lokasi temuan situs bangunan peninggalan Belanda di stasiun Bekasi Wali kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan jika penemuan adanya situs yang diduga telah berada sejak zaman Belanda Kini aksesnya telah ditutup Saat dikonfirmasi pos kota Rahmat menyebutkan jika tempat galian yang menjadi tempat penemuan situs terbut telah ditutup dan kini telah dijadikan stasiun Pria yang akrab di Sapa PPN itu mengatakan di lokasi itu sempat pula penjajah dari Jepang melintasinya Situs berbentuk model lingkaran yang tersusun dari batu bata Diketahui bahwa penemuan situs tersebut telah memancing banyak warga di dunia maya pada pertengahan Agustus tahun 2020 lalu Situs yang kental dengan nilai sejarah tersebut ditemukan di wilayah proyek pembangunan stasiun Bekasi Jawa Barat Dimana saat itu stasiun Bekasi tengah melakukan pengerjaan proyek nelganda atau double track Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan di pos kota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Persadam, wakili redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, jangan pernah abai, protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!